Halo sobat, kembali bersama ada caranya channel yang pastinya turut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa Kali ini saya akan berbagi caranya bagaimana mengambil gambar screenshot panjang seperti ini Jadi kita bisa scroll ke bawah Seperti ini, panjang banget Bisa kita ambil dari aplikasi pesan maupun dari sosmed Dari facebook, whatsapp, dan seterusnya Ini contohnya sobat Biasanya fasilitas ini hanya ada di hp keluaran baru Namun, ada yang memiliki hp keluaran lama tidak usah khawatir Simak baik-baik video ini tetap di ada caranya channel Yang perlu kita lakukan yang pertama kali adalah Kita download aplikasinya Yaitu Kita buka playstore, lalu kita ketikan Long Shot For Screen Shot Seperti ini Seperti ini sobat Silahkan anda pilih yang nomor 2 dari atas Yang gambarnya seperti ini Pilih Lalu kita install Jika sudah Langsung kita buka Open Kalau muncul notifikasi seperti ini Kita izinkan Dengan Ngeklik Allow Oke, seperti ini sobat Kita pilih yang Auto scroll Dulu ya Untuk pemilihan auto scroll Kita mengharuskan untuk Membuka akses Di hp Jadi kita disini Dalam keadaan off Maka kita harus Rubah Ke Mode aktif Atau on Seperti ini Kalau sudah kita kembali Nah, kita sudah auto scroll Jadi modenya adalah auto scroll Atau scroll otomatis Baik, jika sudah Seperti ini Langsung kita Klik Yang Warna biru ini Kita klik seperti ini Lalu muncul Notifikasi dari hp Otomatis ini ya Kita aktifkan aja Kita kasih izin Untuk aplikasi longshot Baik, kita kembali lagi Kalau sudah siap Maka kita Klik start now Layar depan Nah, ini Tampilan di layar depan Seperti ini Kalau muncul Seperti ini Artinya Yang warna hijau ini Adalah start Kita memulai Jika sudah siap Yang merah ini Untuk menutup Aplikasi Atau cancel Dibatalkan Kemudian disini Muncul open the app You want to take screenshot Dan klik start button Artinya Buka Aplikasi yang mau Diambil screenshotnya Lalu Ketik Lalu klik start Atau klik mulai Maksudnya Sebagai contoh Di sini Saya akan membuka Aplikasi Pesan Pesan SMS Maksudnya Nah Saya akan Buka aplikasi Pesan Dan saya Buka salah satu Pesan Nah Pesannya ini Posisinya adalah Paling bawah Pesan yang masuk Ini banyak Jadi kita Kita taruh Di posisi Paling atas Kita taruh Di posisi Paling atas Sampai Mentok Ini kalau Kita mau Mengambil Screenshot Dari aplikasi Pesan Kalau sudah Siap Seperti ini Mentok Paling atas Kita klik Start Nah Aplikasi Longshot Akan Bekerja secara Otomatis Untuk scroll Scroll ke bawah Ke atas Ini Tanpa Kita Tab Atau tanpa Kita sentuh Layar Di sini Ada tulisan Klik The area Above red line To stop Capturing Artinya adalah Silahkan Diklik Bagian Atas Dari Garis Merah Ini Untuk Menghentikan Perekaman Gambar Jadi Kalau kita Anggap Cukup Maka Kita Hanya Perlu Untuk Ngeklik Area Di atas Di atasnya Garis merah Bukan di bawah Tapi di atasnya Kita coba Seperti ini Langsung Proses Ini adalah Gambar Yang Berhasil Ditangkap Oleh Longshot Jadi Gambarnya Gambarnya Banyak Panjang Ke bawah Ini Dan Masing-masing Gambar Ini Ditandai Oleh Tanda Pengaturan Adjust Ini Adjust Ini untuk Menyetel Jadi Tiap-tiap Gambar Yang ditangkap Selalu Muncul Tulisan Adjust Terus Fungsinya Adjust Sendiri Seperti ini Sobat Kita Coba Untuk Menyetel Ulang Sebelum Kita Simpan Ini Belum Disimpan Jadi Kita Setel Dulu Kita Klik Seperti ini Lalu Yang Bagian Atas Kita Bisa Tarik Ke Atas Ke Bawah Ini Kalau Ingin Membuang Bagian Ini Maka Cukup Kita Tarik Ke Bawah Contohnya Seperti Ini Terus Untuk Yang Biru Satu Piksel Sepuluh Piksel Satu Piksel Sepuluh Piksel Ini Maksudnya Adalah Ini Ke Atas Kalau Ini Yang Ke Bawah Kita Coba Kalau Kita Tap Satu Piksel Ini Seperti Ini Dia Akan Bergerak Ke Atas Tiap Satu Klik Maka Akan Bergerak Ke Atas Satu Piksel Kalau Sepuluh Piksel Agak Cepat Nah Kita Bisa Turunkan Lagi Seperti Ini Nah Ini Fungsinya Untuk Angka Angka Yang Ada Di Lingkaran Warna Biru Kalau Anda Tidak Suka Dengan Fasilitas Ini Anda Cukup Menggeser Seperti Ini Juga Bisa Secara Manual Lalu Lalu Kita Kerjakan Yang Bawah Yang Bawah Ini Kalau Ingin Menghilangkan Bar Bar Yang Atas Seperti Sinyal Baterai Dan Seterusnya Ini Kita Cukup Geser Ke Atas Dan Tulisan Telkomsel Ini Mau Kita Hilangkan Bisa Kita Geser Ke Sini Sampai Sini Nah Kalau Sudah Siap Atau Sudah Dianggap Cukup Maka Kita Klik Done Done Dan Kita Bisa Pindah Ke Bagian Yang Lain Yang Mau Kita Rubah Atau Kita Setel Ulang Ya Nah Kalau Sudah Dirasah Cukup Maka Kita Tinggal Klik Save Atau Simpan Proses Penyimpanan Lama Tidaknya Tergantung Dari Panjang Pendeknya Screenshot Yang Kita Ambil Ini Hasilnya Sobat Iklan Kita Tutup Aja Ini Hasilnya Kita Klik Dua Kali Nah Ini Hasilnya Sobat Oke Nah Mudah Bukan Baik Kita Coba Untuk Menangkap Screenshot Menangkap Gambar Maksud Saya Dari Aplikasi Yang Lain Misalnya Aplikasi Media Sosial Kita Coba Dulu Kita Tutup Layarannya Kita Coba Buka Dari Aplikasi Misalnya Facebook Kita Buka Aplikasi Facebook nya Baik Kalau Sudah Terbuka Aplikasi Facebook Ini Buka Layar Yang Mau Ditangkap Dengan Screenshot nya Kotak Warna Biru Start Now Aplikasi Facebook Ini Sudah Terbuka Dan Ini Adalah Layar Yang Mau Kita Buat Longshot nya Misalnya Ini Postingan Dan Comment Nanti Akan Tertangkap Semuanya Oke Kita Mulai Start Nah Dia Akan Bergerak Sendiri Proses Set Nah Akan Bergerak Sendiri Untuk Scroll Otomatis Tanpa Kita Sentuh Oke Kalau Sudah Dianggap Cukup Maka Kita Seperti Tadi Kita Klik Bagian Atas Garis Merah Untuk Menghentikan Proses Perekaman Gambar Nah Ini Hasilnya Sobat Hasilnya Ada Beberapa Frame Atau Beberapa Gambar Yang Sudah Ditangkap Dari Aplikasi Facebook Tadi Kita Langsung Saja Klik Simpan Atau Save Baik Ini Hasilnya Sobat Untuk Hasil Gambar Nanti Akan Otomatis Tersimpan Di Galeri Sobat Silahkan Anda Pilih Album Album Nah Nanti Akan Tersimpan Otomatis Di Folder Longshot Ini Sobat Nah Disini Kita Klik Yang Gini Di Aplikasi Longshot Jadi Masuk Dalam Satu Folder Tersendiri Baik Baik Sekarang Saya Akan Coba Jelaskan Satu Demi Satu Kalau Tadi Auto Scroll Sekarang Kita Coba Menjelaskan Speed Mode Jadi Speed Mode Ini Keterangannya Ada Di Tanda Tanya Tadi Ini Merupakan Metode Baru Untuk Meningkatkan Kecepatan Dan Ketepatan Untuk Longshot Atau Screenshot Yang Tegak Atau Vertikal Jadi Kalau Kita Aktifkan Nanti Kualitasnya Itu Akan Ditingkatkan Secara Otomatis Oleh Aplikasi Ini Namun Jika Kita Ingin Mengambil Screenshot Dengan Mode Horizontal Horizontal Seperti Ini Maka Kita Diminta Untuk Menon Aktifkan Fitur Ini Sobat Jadi Kalau Anda Ingin Mengambil Screenshot Secara Horizontal Seperti Ini Kita Matikan Aja Lalu Yang Bawah Ini Nomor Tiga Ini Manual Capture Manual Capture Ini Maksudnya Apa Ini Adalah Cara Kita Untuk Mengambil Screenshot Dengan Cara Mengeklik Nanti Di Setiap Tombol Penangkapan Ini Manual Sobat Jadi Kalau Manual Itu Kita Coba Aja Manual Kalau Sudah Siap Kita Bisa Capture Ini Jika Kita Ingin Mengambil Setiap Layar Misalnya Kita Buka Aplikasi Ini Kita Ingin Mengambil Layar Ini Kita Cukup Tekan Capture Nah Maka Otomatis Akan Tersimpan Lalu Kita Ingin Mengambil Gambar Yang Lain Mungkin Ingin Mengambil Screenshot Yang Lain Contohnya Ini Kita Capture Sudah Tersimpan Secara Otomatis Nah Kalau Beberapa Bagian Tadi Sudah Kita Tangkap Maka Kita Klik Done Nah Ini Hasilnya Sobat Hasilnya Ada Dua Screenshot Dan Ini Bisa Kita Gambung Kita Gambungkan Bisa Dengan Cara Ngeklik Join Kalau Ingin Pengaturan Lebih Lengkap Bisa Disini Kita Pilih Konfigurasi Ini Konfigurasi Ini Penyambungan Secara Otomatis Auto Ini Arahnya Adalah Horizontal Vertical Maksud saya Vertical Kita Coba Yang Horizontal Misalnya Sobat Oke Kalau Sudah Kita Klik Oke Lalu Jika Semua Sudah Siap Maka Kita Gabungkan Dengan Menekan Tombol Warna Orange Ini Yaitu Join Kita Coba Oke Hasilnya Seperti Ini Sobat Hasilnya Itu Tidak Vertical Tapi Hasilnya Horizontal Seperti Ini Tersambung Kanan Kiri Oke Ini Bisa Kita Tambahkan Waktu Penangkapan Tadi Mungkin Ingin Sampai Beberapa Layar Atau Beberapa Frame Tidak Masalah Ini Sebagai Contoh Tadi Saya Hanya Mengambil 2 Frame Atau 2 Layar Saja Lalu Untuk Capture Webpage Capture Webpage Ini Adalah Fasilitas Untuk Menangkap Web Misalnya Kita Ingin Menangkap Kita Masukkan Satu Keyword Misalnya Sekarang Musimnya Penghujan Musim Hujan Misalnya Oke Misalnya Kita Ambilkan Dari Wikipedia Ini Berbahasa Musim Hujan Yang Atas Ini Adalah Posisi Awal Tanda Abu-abu Ini Warna Abu-abu Kalau Yang Bawah Ini Akhir Layar Kita Coba Posisi Akhir Sampai Mentok Kebawah Misalnya Kan Tadi Start Ada Di Atas Sampai Bawah Kalau Sudah Kita Cukup Klik End Here And Capture Artinya Berakhir Disini Dan Tangkap Nah Ini Hasilnya Sobat Hasilnya Lengkap Seperti Tadi Oke Kita Kembali Ke Aplikasinya Tadi Longshot Nah Sekarang Kita Coba Untuk Select Image Select Image Ini Maksudnya Apa Coba Select Image Ini 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 Bisa Kita Gabungkan Secara Otomatis Menggunakan Aplikasi Ini Untuk Cara Dan Langkahnya Sama Lalu Kita Pindah Ke Gambar Roda Gigi Ini Padahal Pengaturan Umumnya Yang Paling Atas Ini Tempat Penyimpanan Penyimpanan Di Folder HP Kita Bisa Kita Pindahkan Atau Kita Tambahkan Misalnya Kita Namai Dengan Folder Sendiri Bisa Kita Lakukan Disini Untuk Format Ini Format File Yang Disarankan Itu Ada Dua PNG Dan JPEG Kalau Umumnya Kita Menggunakan PNG Untuk Image Quality Artinya Adalah Kualitas Prosentase Kualitas Dari Gambar Yang Dihasilkan Masih Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Anda Komentar Di Kolom Komentar Youtube Nanti Kita Akan Belajar Dan Kita Bahas Bareng Bareng Disana Sobat Baik Demikian Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Pastikan Anda Tetap Bersama Ada Caranya Channel Untuk Informasi Dan Cara Bermanfaat Yang Biasanya Di Update Setiap Seminggu Sekali Terima 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 Terima